Intro Raju Larici, warga Tanjung Sari, kauman Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Senin pagi ditemukan tewas di kolam bekas Galian PT Timah. Tidak iktahui secara pasti penyebab tewasnya pria yang hobi berburu burung belibis tersebut. Jenazah korban langsung dievakuasi ke rumah puskesmas Bakti Timah oleh kepolisian yang dibantu oleh warga untuk dilakukan otopsi. Dari TKP, polisi juga berhasil mengamankan barang-barang milik korban seperti satu unit sepeda motor, sepucuk senapan, sebilah pisau, serta dompet yang berisi identitas korban. Dan ada pun identitas daripada korban itu atas nama Raju Larici, kemudian dia alamat di Jalan Hariono, Tanjung Batu, Pecamatan Kundur. Kemudian ada pun kronologisnya sekira pukul 8 itu ada saksi melintas di jalan itu melihat ada seseorang yang melambekan tangan ingin minta tolong. Namun setelah didekati di pinggir kolong, yang bersangkutan atau korban ini sudah tidak nampak lagi. Sehingga yang bersangkutan atau saksi ini melaporkan kepada Satpam, Satpam yang di situ memberitahukan ke pos Satpam ada diduga orang tenggelam. Sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, setelah dilakukan otopsi di puskesmas Bakti Timah, akhirnya jenazah dipulangkan ke rumah duka dan langsung dimakamkan pada siang hari itu juga. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Rio.